Temen saya baru mobil, saya di sampingnya, saya liat. Itu pocong, betul-betul ngeliat saya, cuma berada yang begini. Nunduk gitu berarti? Kayak gitu. Kayak gitu ada matanya, ada apa-apa. Ini hitam semua, hitam semua. Hitam semua dan itu sih yang paling saya takutin ya pocong. Yeay, balik lagi di YouTube channel gue, Barna sama Kang Nanda. Halo. Buat yang udah request atau yang pengen tau Lebih dalam tentang Kang Nanda. Kita bisa ngobrol-ngobrol santai nih malam ini. Siap. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Kita udah lelobat, kagak ketemu gak? Iya, gue. Gak ketemu. Biasanya syuting podcast bareng ya? Iya. Tapi sekarang gimana? Banyak yang trending videonya ditonton sama banyak orang. Kalau trending tuh kan kayak walaupun ada orang yang gak subscribe, Kalau liat di trending kan bisa pada nonton kan? Iya. Gimana tuh? Seneng sih. Seneng, alhamdulillah. Maksudnya tayangan-tayangan gue bisa dilihat orang banyak ya. Banyak banget ya. Karena kan kita tau sendiri syutingnya dari jam malam ke malam. Malam-malam itu malam-malam. Jadi itu dulu kalau misalkan kita abis podcast, Syuting-syuting dari Cermis juga tuh pasti kru-krunya, Itu dibersihin dulu sama Kang Nanda belakangnya. Tapi takut ketempelan, ngikut-tempel rumah. Takut ngikut, katanya. Takut ngikut sih. Tapi dulu pertama kali banget tuh kejadian mistis itu, kapan? Jadi gue itu 4 tahun udah komunikasi sama Kuntilanak. Jadi dulu pada saat, pokoknya setiap malam itu gue digendong ke atas. Digendongnya berarti merasa melayang ya gitu? Iya, itu demi Allah. Pas lagi tidur? Iya, sampai saat itu keinget. Jadi pada saat gue digendong sama itu, gue kebangun. Di bawah ke atas. Jadi tempat tinggal gue itu tingkat kan? Di bawah ke atas, naik. Udah naik, ke bawah lagi. Habis itu digetakin tuh. Setiap malam. Setiap malam. Dan gue taunya pada saat gue udah dewasa, Gue tanya sama nyokap gue ngomong sama gue. Dek, disini ada wanita. Yang menetap disini. Oh iya. Jadi cakap gue, nokap gue diganggu juga. Tapi berarti dari keluarga udah biasa dengan hal-hal kayak gitu? Udah biasa. Udah biasa banget sih. Cuma ya itu isengnya itu ya, Makeupnya kakak gue dipake. Habis itu digetakin gitu aja. Barang mana digedirin. Terus pernah kejadian apa lagi tuh? Pas dari kecil sampai... Kecil sampai itu, sampai... Pas dewasa sih. Pas dewasanya namanya dipeluk. Hantu gede, gede hitam, dipeluk. Jadi betul-betul dipeluk, disentuh gini. Dipeluk gini. Gue kaget kan. Gue liat ke belakang gini. Gue liat, gila, tinggi, gede, hitam, meluk gue kayak gini. Habis itu, sumpah itu. Besoknya gue ngomong sama temen gue. Weh, gue dipeluk, dipeluk siapa? Enggak tau gede, tinggi, hitam. Rasanya apa? Tapi pas dipeluk itu rasanya apa? Nyata. Maksudnya apa? Panas? Tiga, nyata. Kayak dipeluk biasa. Kayak dipeluk orang aja. Ya iya, cuma gue ngomong gini. Ya hantu, gue bilang. Seway gue. Cuma emang itulah. Mulai kecil gue udah komunikasi sama makhluk gue. Kayak gitu sih. Tapi mendalami juga enggak? Mendalami. Mendalami. Mendalami itu fungsinya supaya gue gak salah jalan. Salah jalan. Jadi mesti segala sesuatu yang mungkin gue kasih kelebihan sama Allah. Cuma gue mesti ada yang dendampingin juga. Supaya nanti suatu saat gue salah langkah, ada yang es tau gue. Oh ini salah, ini salah, ini salah. Jalan yang bener gitu. Iya. Soalnya kan banyak orang yang menyalahgunakan. Oh iya. Orang-orang luar sana. Kayak waktu kita syuting podcast di kuburan itu kan. Oh iya. Maksudnya orang mengira satu men mistis. Jadi kita bisa minta apa, minta apa, minta apa. Kayak gitu-gitu gimana sih? Sebetulnya sih banyak sih, banyak kejadian hal itu. Kayak minta ke makam, minta untuk. Yang utama sih togel, eh. Ya kayak angka gitu lah. Togel itu minta ke situ, ataupun pohon. Kita nyiapin sesajen. Oh iya, benar banget. Kayak gitu lah, masih banyak lagi sih sebenarnya. Cuma yang paling banyak itu pengasihan. Pengasihan itu biasanya untuk cewek, ataupun ya keuang-uang. Soalnya kan, tapi sebenarnya kalau disuruh memilih, pengen tetap pengen kayak gini, atau kalau mendingan gue gak usah dari awal gitu? Gue dulu itu deket sama eang. Yang di, eang wanita sebenarnya. Eang wanita itu cuma bilang sama gue, Nang, selagi kamu punya kelebihan, bantulah siapapun. Tolonglah, seandainya ada yang minta bantu, bantulah semampu kamu. Cuma gak lepas sama izinnya Allah yang pastikan gitu. Jadi apapun itu gue mesti bantu. Sampai saat ini ya gue alhamdulillah seneng-seneng lah bisa ngebantu kayak gitu. Emang sebenarnya asli mana sih? Jawa. Jawa apa? Jatim. Jawa Timur? Dimana? Sekap lah ya. Demi apa? Demi apa? Nyokap gue seru banyak. Tidak. Ya, jawa gue. Jawa gue seru banyak. Oh, sama. Cuma ya gue lebih. Masih banyak gak keluarga di sana? Banyak banget. Masih banyak ya? Banyak banget. Dan gue diminta untuk kesan juga. Balik lagi kesan sih. Maksudnya ada yang mesti diindiin lah. Pelajarin. Tapi sering gak pulang kampung? Semenjak yang gue gak ada, gue udah gak kesana lagi. Pas ke makam aja sih, itu udah lama. Siarah gitu ya. Udah lama juga sih. Kalau misalkan kayak ilmu-ilmunya gitu kan, sebenernya bisa dipelajarin kan ya? Orang lain, orang yang gak punya juga bisa di... Itu caranya dimana sih? Jadi ilmu untuk sesuatu ilmu. Ilmu itu banyak. Ada buat kebal. Apa ilmu apa dulu nih? Ilmu kebal, ilmu buat pengasian ataupun apa. Apa, PLA ataupun apa itu banyak. Batang laris gitu. Banyak, kayak gitu banyak. Cuma kembali lagi, kita nya untuk apa gitu. Untuk apa, kalian punya ilmu buat apa juga kan gitu. Yang pasti sih. Kalau saya, untuk kebaikan lah. Untuk apa, membantu ataupun apa. Lebih ke pengobatan sih sih. Pasti mah. Nah terus kalau lagi, ya let's say penelusuran deh. Itu pernah gak ketemu sama yang gak harus lagi syuting sih? Dulu-dulu gitu. Pernah gak ada yang? Dulu ada. Yang nyeremin banget, sampe kayak gak bisa terlupakan gitu untuk seorang Kang Nanda. Pocong sih. Itu dimana tuh? Pocong. Pas itu saya ke, mau ke Jawa itu. Berarti dari Jawa ya? Jawa, apa namanya saya lupa. Ada alas namanya, alas. Bukan. Alas Ngoban mah sana, Bajuwangi. Bukan. Yang di Batang, eh yang di Batang itu. Itu alas Ngoban. Oh iya itu, itu itu. Iya itu. Kenapa tuh di situ? Jadi saya ngeliat sosok pocong. Pas lagi, temen saya baru mobil, saya di sampingnya, saya liat. Itu pocong, betul-betul ngeliat saya, cuma berada yang begini. Nunduk gitu berarti? Nunduk kayak gitu. Haaah. Saya bilang, saya ya namanya manisnya pasti ya takut ya juga. Iya lah, pasti. Namanya dikagetin kayak gitu. Ya takut saya, saya bilang. Astaga, kok jeleknya hitam. Hancur gitu ya? Hitam, hitam dan mukanya itu gak kayak. Kayak di Google kayak gitu ada matanya. Hancur? Ini hitam semua, hitam semua. Hitam semua dan dia lesu ini ya. Apa sih? Kotor, kotor. Kayak gitu. Itu sih yang paling saya takutin ya pocong. Cuma saatnya sih udah biasa. Tapi itu waktu belum ini banget. Belum kebal kayak sekarang banget gitu. Jadi kayak masih kaget-kagetnya waktu itu? Oh masih kagetnya dulu. Kaget-kagetnya dulu. Makanya saat ini saya bilang, saya lebih baik liat pocong lewat gini. Sret gitu. Dibandingkan liat pocong langsung depan muka saya itu. Oh saya kesel, bawanya kesel. Masa? Lu dateng jangan ngagetin. Ini kan pelan-pelan aja. Tapi kan dia gak ngerti gak? Cuma gitu. Kita gak bisa bilang gitu. Cuma ya itu. Di samping itu, pocong ataupun guntilanak itu banyak manfaatnya buat kita sih. Masa? Apa sih? Biasanya buat uang. Berarti kalau yang kayak diliatin gak sengaja emang bisa dapet uang gitu maksudnya apa? Jadi gini, dia sial. Setiap makhluk goib yang muncul di saat itu, dia sial. Dianya sial? Dianya sial. Makanya pada saat kuntilanak kita lihat kuntilanak, kita panggil kalau bisa. Mas, dia panggilnya gimana tuh? Maksudnya dia muncul, saatnya muncul di salah satu tempat gitu. Di pojok atau dimana. Kita panggil aja aja sini. Kalau mau dateng, dateng aja sekali ya. Nanti kita bisa manfaatkan dia untuk, Hei lu bawain gua uang ataupun apa. Banyak yang, banyak metode yang untuk pengen kaya cepet kayak gitu. Kayak begitu ya. Sampai orang nyari-nyari kemana. Bagi bela-belain banget gitu. Nah kalau Kang Andang kan waktu itu pernah cerita suka foto-foto hantu kan. Oh iya. Itu maksudnya gimana sih? Jadi foto hantu. Saya punya komunitas namanya FHI. FHI. Foto hantu Indonesia. Indonesia. Saya... Gak usah makan coy. Jadi foto hantu. Jadi foto-fotonya itu menggunakan ilmiah, teknologi. Bukan pake kamera. Iya, teknologi. Polo teknologi. Jadi gak pake mistis ataupun apa. Malahan gak dibolehkan untuk menggunakan mistis. Jadi polo teknologi dengan handphone ataupun gadget. Alat deteksi-deteksi gitu ya? Iya. IMF ataupun apa gitu. Terus Kang Andang suka bawa ke ponakannya ya? Bawa ke ponakan saya. Masih kecil. Namanya Bintang masih kecil. Gila. Itu berani banget. Cuma dia hebat. Iya dia hebat sih. Keren banget. Jadi pada saat di salah satu kampus. Iya. Saya hunting salah satu kampus itu. Gak saya sebutkan namanya lah. Pada saat itu ke ponakan saya saya ajak. Ayo Mas Bintang ikut saya. Ikut gua. Ikutlah saya ke kampus itu. Dia sebagai pendeteksi dia. Saya jadikan pendeteksi. Di saat dia bulunya udah naik. Pasti ada. Berarti ada yang mau deket gitu? Pada saat dia udah naik. Dia bilang sama saya. Om aku takut banget. Oh yaudah. Temen-temen saya. Yang anak foto itu. Pada foto itu. Buat tuh muncul pocong. Pocongnya pendek segini. Itu dimana? Di kampus. Oh ya di kampus ya. Kampus. Itu saya ajak itu. Habis itu temen-temen saya udah foto. Buat tuh dapet. Dapet tuh. Dapet juga. Nanti kalau ada. Kalau ada hasil foto yang masih dipegang sama temen saya. Nanti gua kasih. Terus si Bintang gimana? Selebihnya udah. Dia ikut. Tetep mau ikut. Iya dia sampai kemana-mana. Malam-malam juga dijabanin. Dijabanin. Kemakam pun juga sama. Kemakam. Saya pas. Saya yang suka ke makam ke malam-malam. Di makam malam-malam. Saya lagi doa gitu. Takut kali dia ada yang ngetok-ngetok gitu. Dimana di bawah itunya? Ngetok-ngetok. Dia pake. Kayak apa sih? Bambu gitu ya. Kayak ada yang gini. Set. Oh my oh om. Oh my om. Iya lah. Diam banget sih. Enak bocah. Tapi dia bisa ngeliat gak? Apa ngerasain doang? Pekak. Pekak banget ya? Untuk ngeliat. Dulu pas kecilnya. Pas 4 tahun, 5 tahun suka ngeliat. Ibunya yang ketakutan sih. Makanya saya suka didombelin ibunya. Dia bilang, deh jangan di ajak. Jangan di ajak. Jangan di ajak kayak gitu sih. Ibunya yang paling takut sama hantu sih. Iya lah. Namanya masih kecil banget. Tapi dia gak ada takut-takutnya sih. Gak ada takut-takutnya sih. Emang hebat itu. Cuma ya itu. Hantu itu sih. Buat saya itu. Bukan temen sih. Kayak kita sama-sama makhluk kayak. Makanya. Kita. Kau ada yang kesambet ataupun apa. Kita gak boleh memusnahkan. Gak boleh apa? Memusnahkan. Maksudnya kayak matiin gitu ya? Soalnya dia punya anak. Punya bini. Sama kayak kita kehidupannya. Sama kayak kita kehidupannya. Banyak keluarga juga? Iya. Sama banget kayak gitu. Berarti kalau orang kesulupan dia di. Misalkan kesulupan. Negosiasi. Oh. Ada komunikasi juga? Komunikasi. Negosiasi. Apa maunya? Kita ngomong baik-baik dulu. Kau selanjutnya dia ngomong baik-baik. Gimana metodenya? Ya kita mesti negosiasi. Soalnya kenapa? Nanti dianya. Bahasanya kita hanguskan. Dimatiin lah bahasanya gitu lah ya. Nanti bapak atau apanya nanti ininya ke kita. Bahasanya kayak kamu lah. Kamu punya adik nih. Adik kamu di. Marahnya gitu. Nah iya. Oh. Nyata mereka begitu juga guys. Oh iya. Serem juga ya. Gua tau loh sumpah. Kehidupan dia sama banget. Sama sebenernya ya. Sama banget. Dan ayat. Membaca ayat pun jago dia. Kamu baca ayat yasin dia lebih jago pengen kamu. Nah itu dia belajarnya gimana? Ya kan dia dampingan nih. Kayak gini nih. Kita lagi kayak gini nih. Disitu lah ada. Enggak jangan. Gak mau. Gue gak mau liat. Iya ada. Betul. Gitu. Kalo misalnya. Kan sering berarti ketemu Marsha. Oh iya. Dia bentukannya gimana sih? Dia anak. Sosok wanita. Tapi kan dia kakak-anak disebutnya kan kakak galak. Gara-gara galak banget kalo di lokasi. Si Marsha lucu banget kan. Jadi dia sosok anak kecil. Cuma saya gak mau ngomong detailnya. Soalnya kan gak enak kayak gitu. Sebenernya. Saya pengen. Saya udah tau sosoknya kayak gimana sih. Tapi lucu gitu. Lucu gitu. Banyak yang minta sama saya. Kang. Gambarin. Sekesain doang. Sekesain. Saya bilang enggak lah. Saya masih punya adab. Maksudnya masih punya adab kok. Menghargai lah. Iya lah. Kalo misalkan syuting. Berarti si Marsha suka ng... Ngisengin gak? Kalo ngisengin saya enggak. Gak berani dia ya. Mendekat aja gak berani. Gisengin saya enggak. Soalnya saya. Ada salah satu. Pendamping. Jin pendamping saya. Emang lumayan galak. Galak banget. Galak banget. Kalo misalnya dia gak suka. Betul-betul dia. Gak berani deketin tuh. Dia hantem. Betul-betul dia hantem. Nah. Kalo misalnya nih. Si... Si Marsha kan maksudnya. Berarti dia kan maksudnya nih. Kang Nanda kan juga punya kanji. Sebenernya kayak Marsha lah ibaratnya gitu. Iya. Kenapa gak mau dikasih cerita kayak Marsha gitu. Jadi gini. Ada suatu... Bukan perjanjian sih. Makan lah. Oh iya sambil makan ya. Iya. Bismillah. Wah. Jadi... Nah... Dia ada yang mau dipublish. Ada yang gak boleh dipublish. Jadi... Dipublish nanti ada bahayanya. Bahayanya itu apa? Itu bisa diculik. Dia tau belum jin. Kita punya jin. Cuma jinnya kita culik. Iya. Saking... Saking kamu punya jin. Kayak temen gitu. Hmm. Itu mungkin... Buat kamu efeknya lumayan lah. Sisi positifnya. Saya suka nih sama jinnya tuh. Bisa saya culik jinnya. Makanya... Ada yang makanya saya gak mau... Palis-palis. Eh, gue punya temen jin kayak gini. Enggak. Takotnya diculik ya? Takotnya diculik. Setiap manusia punya. Kayak kamu punya. Emang udah jangan disebutnya? Bimas? No. Gak apa. Bimas punya. Bimas punya. Semuanya punya. Semuanya punya. Jadi... Setiap manusia... Makanya banyak yang tanya sama saya. Bahkan DM saya. Kan emang setiap manusia itu punya? Punya. Setiap manusia ada dua pendamping. Dan salah satu pendamping ini adalah yang dominan. Dominan itu dalam maksud... Setelah lu ngikutin kamu kemana saja. Yang satu paling... Dateng. Pergi. Danong pergi. Tapi itu pasti dua. Pasti dua tuh. Pasti dua tuh. Maksudnya... Kalo misalkan... Misalkan ada orang yang kayak kesurupan. Dateng orang itu. Misalkan jennya dari mana gak jelas gitu asalnya. Hmm. Dia pengen di badan kita terus. Oke. Jadi gini. Itu kenapa bisa gitu? Maksudnya itu kan baru kan? Iya. Jadi jen itu suka. Ada yang menyukai kita. Menyukai. Dan... Yang namanya kesambet kok. Buat saya kesambet itu ya. Sambet itu gak... Bisa... Mungkin bisa dicek dalam artinya. Itu betul kesambet atau hanya... Pikiran doang halusinasi. Halusinasi atau apa-apa gitu kayaknya. Kalau untuk... Jadi gini yang suka sama badan kita itu... Kemana-mana kesambet kayak gitu. Hmm. Itu dia suka sama kita. Suka sama kita. Dan... Udah tau setelahnya pada saat masuk itu... Dimana posisinya... Letak... Letak badannya ini ya. Tik-tik-tiknya. Kosongnya dimana dia akan masukin. Oke ya. Jangan... Kalo... Ada yang minta dulu... Eh gue mau dong nyoba... Mediumisasi kayak gitu. Iya jadi medi. Jadi mediumisasi gitu kan. Saya bilang. It's okay gak masalah. Cuma... Setelah saya buka... Kamu masuk... Selebihnya saya gak mau tanggung jawab. Kalo ada apa-apa di kamu... Saya gak mau tanggung jawab. Kalo emang kamu... Yang... Waktu kita syuting di kuburan tuh... Kalo gak salah yang jaga kuburannya tuh bilang kan... Emang disini mah... Ya waktu itu kan pokoknya bilangnya gini. Disini banyak pintu dimensi. Ya dia juga lah yang namanya juga di kuburan gitu. Mungkin ada dimensi mana dimensi mana. Banyak gitu kan. Udah gitu kuburan tua. Terus kata yang si jaganya tuh... Kalo misalnya... Pokoknya nanti kalo kita ngikutin semua peraturan di sana... Nanti bisa dapet hadiah. Nah itu tuh... Kan gue kan yang ini kan. Yang survei kesana kan. Gak ngerti maksudnya apa. Karena gue orang awam yang gak tau. Hadiah apa maksudnya. Hadiah apa gitu. Jadi hadiah itu... Pokoknya... Oleh-oleh. Sebetulnya oleh-oleh. Jadi gini. Kamu ke salah satu makam. Nah, kalo saya gini. Saya ada salah satu makam namanya Mbak Beji. Di bilangan Depok. Saya ngomong. Pada saat saya kesana. Saya ke makam. Udah. Setelah saya ke makam. Saya bilang sama Mbak. Sangat telematik. Saya ngomong. Makam itu. Mbak. Saya udah menuri undangan. Mbak nih. Kasihin oleh-oleh dong. Saya bilang gitu. Mbak tuh. Di atap itu. Kayak ada ini. Jatuh tuh. Tuk. Gitu. Taunya apa. Batu. Batu mustika. Terus disimpen gitu ya. Ya mungkin gitu. Mungkin gitu juga ya. Iya. Pokoknya kalo itu nanti dapet hadiah deh. Ya kan. Hadiah apa deh. Bingom deh. Terus kalo misalkan. Misalkan. Kayak kangenanda. Frislim sana ada yang. Misalkan liat kan. Terus itu berarti ngomongnya dalam hati gitu. Jadi kayak kita lagi ngomong gini. Bisa juga ngomong sama yang. Bisa. Gitu. Itu gimana? Kayak dalam hati aja ngomong. Jadi. Pernasaran. Pernasaran banget. Kita komunikasi sama grup itu nggak. Ada yang. Dengan. Langsung ngomongin aja. Jadi jangan gini-gini. Ada juga. Ada juga yang dengan. Apa. Tan. Inian mata ataupun batinnya kita. Karena batinnya kita itu menyambung ke dia. Kayak cuma dalam pikiran doang kali gitu ya. Ya. Ya ngerti. Gitu. Dia tau. Dia tau. Temen saya ada. Temen saya juga ada. Ngomong. Ada jin di sini. Dia ngomong. Eh jangan situ. Ngomongnya kayak pake bahasa dia. Ngomong kayak kita. Eh jangan kayak gitu doang. Kayak gitu. Enggak kita. Anggapannya kalau yang awam. Wah gila nih. Itu yang kita takutin. Iya. Walaupun kita bisa ngomong. Eh jangan kayak gitu dong. Kayaknya kalau misalnya yang awam ngeliat. Wah gila nih. Hahaha. Iya lah. Hahaha. Orang yang ngomong nggak keliatan sama siapa. Makanya. Sebetulnya punya kelebihan. Ini mungkin bisa di bilang kelebihan lah ya. Kelebihan. Bukan indigo. Tapi kelebihan. Gives kasih Allah. Malu. Malunya kenapa. Di saat kita. Gak bisa memanage hal itu. Kita ngomong kayak gitu. Nanti dianggapnya. Wah gila nih anaknya. Gila nih. Gila nih. Gila nih. Gitu. Kita takutin hanya itu sih. Makanya banyak orang. Kan soalnya di luar sana masih banyak orang yang belum percaya. Oh iya. Tapi pernah anak-anak ini. Kesurupan yang paling susah banget. Yang paling susah itu ada. Susah banget. Jadi di bilangan cempaka putih. Hmm. Itu cewek. Cewek. Dan sebelum saya datang. Sudah ada yang ngobatin. Hmm. Ngobatin duluan. Cuma. Alam lah yang ngobatin itu pun juga kewalahan. Banyak apa gimana tuh? Yang masuk? Banyak. Satu orang doang atau? Banyak satu. Cuma yang masuk banyak. Sosok anak kecil. Sosok wanita. Cuma saya bilang gini. Kamu maunya apa? Saya mau menetap di sini. Di badan ini. Hmm. Jadi. Manusia. Kesah bersukmanya itu diambil. Diajak jalan. Kita kan ada tiga nih. Jasa, sukma, sama yang. Kau udah meninggal diangkat sama Allah. Sukmanya itu yang diambil. Dup. Diajak jalan. Nah aku tanya sama dia. Kenapa mau sama wanita ini? Aku suka sama dia. Dan cuma kalau suka gak boleh kayak gini. Iya. Gitu kan. Tetep gak mau. Dan dia hebat ya. Wanita. Jadi wanita kesambet titik-titiknya. Supaya kamu tahu. Titik-titiknya itu di titik vital. Tadi. Ini. Dada ataupun yang di bawah. Jadi dia udah tahu titik-titiknya. Nanti jalan dia. Pada saat dipegang sini. Nanti jalan sini. Dan yang paling susah kalau lagi datang bulan. Makanya kalau udah datang bulan di bagian. Itu udah ini banget ya. Itu udah susah. Apa kayak ya. Mengundang gitu juga ya. Itu susah banget. Susah banget sih. Sebenernya sih gak susah banget sih. Ya ditanya aja. Mau jahat apa enggak. Mau mati dia apa enggak. Gitu ya. Di antara semua. Lokasi podcast. Sejauh ini yang paling susah. Atau apa ya. Energinya paling. Susah gitu. Di Cimandala. Cimandala. Itu yang mana ya. Tempat. Tempat. Klinik buksa. Apa agama sakit itu. Pake mahan Cimandala. Disitu. Disitu. Itu kenapa banyak banget. Wah gila itu. Banyak banget. Boleh tanya saksinya-saksinya tuh yang. Pasti itu disana. Sampai. Uncle. Sampai yang. Lain itu gak mau masuk. Udah gak enak sendiri ini. Tuh enak banget. Pada saat. Dulu suruh. Dulu pas saya. Survei sama si Fahmi. Hmm. Fahmi yang tapi. Kesana. Fahmi foto. Saya bilang. Ini ada cewek disitu. Di Fahmi foto. Ah ada cewek. Ya. Ah ada cewek. Di foto nya Fahmi tuh. Minta sama Fahmi. Di foto nya tuh. Minta sama Fahmi di foto nya tuh. Ah ada cewek. Kayak bilangnya ada cewek tuh. Boleh semua Fahmi. Aneh. Itu yang paling itu sih. Selebihnya sih. Buat saya biasa aja. Gue yang saya sombong. Maksudnya. Itu yang udah paling-paling. Ini banget deh ya. Ya. Cuma ya. Buat saya itu. Kalian. Kalian semua. Gak boleh takut sama aku. Makanya. Sampai ada. Lawakannya gini. Ketemuhan tuh. Mensagenya kalian. Diganti. Boneka. Entah itu Hello Kitty. Ataupun apa. Nanti bayangannya kita. Sekarang kita akan kunti anak nih. Nanti kok mensagenya kita. Tiba-tiba. Jadi. Hello Kitty. Nanti dia di Hello Kitty. Oh gitu. Itu. Mau coba boleh. Jangan. Itu kebetulan sekarang. Gue gak boleh takut sih. Sebenernya gue gak takut. Cuma gue. Gak terlalu suka hal kayak gitu. Jadi kayak nonton film horror gitu ya. Gak takut mau nonton. Ya ayo nonton. Tapi. Gak suka aja. Gitu. Sebetulnya yang ditakutin itu. Hanya mukanya yang jelek aja. Iya. Nyeremin kayak gitu. Itu aja sih. Sebetulnya. Yang paling gue takut banget. Ngeliat yang waktu kangenanda. Besar depan pocong. Tapi lucu tuh tinggi banget. Oh itu ya. Yang jauh banget itu loh. Yang di Bekasi. Yang di Bekasi di gedung apa gitu. Gedung Biru. Gedung Biru ya. Itu gila. Jauh banget loh. Itu betul. Ya. Lantai tiga. Ih parah. Lantai tiga sampe baju gue sobek gitu. Iya. Gue pun gak tau itu. Emang semua pocong bakal sebegitu. Kenceng ya. Ininya. Kenceng. Kenceng. Kencengnya kayak gitu. Dan sebetulnya kalo di dunia. Kenapa pocong masuk ke kita jalannya loncat-loncat. Sebetulnya pocong itu. Pocong. Dia jalannya sejak. 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 Gak ada yang kayak gini. Gak ada ya yang kayak di film-film ini. Saking masuk ke badan kita. Dia gak mungkin nih. Kita dibawa zigzag kayak gitu. Gak mungkin logikanya. Makanya dia bilang. Ah Jimmy ini masuk ke pocong begitu. Nah silahkan aja kamu mau nyambet pocong. Saya tantangin. Iya lah. Barangan dong komen. Terus yang bener-bener langsung kayak. Energinya abis gitu ya. Capek. Dibilang capek-capek. Namanya mediumisasi. Itu dibilang capek-capek. Kenapa saya selalu minum aja. Itu panas. Badanya panas. Awus gitu ya. Awus. Ibu saya. Sampai kesian lihat saya. Dia nonton juga tuh. Nonton. Tayangan gue. Hehehe. Semua temen suruh nonton. Ini keluarga. Ibu gue bilang. Dek. Kamu kesian banget sih. Ya gak apa-apa emang udah. Yang penting udah. Tahu batasannya. Jadi gue mesti bisa memanage. Hal apa yang bisa masuk ke badan gue. Walaupun. Sebenernya itu tidak dibolehkan. Badan itu sudah. Bagus. Terus gak boleh masuk-masukin jin. Kayak gitu kan. Cuma emang udah tugas. Tugas buat untuk mediumisasi ya. Sudah. Jadi sebelumnya itu gue udah mediumisasi. Kalau saya salah. Karena udah kayak paling capek banget gitu. Jagain ini. Masuk. Takut masuk ke kru. Ini ngasih tanda ya kan. Ngasih tanda batasan. Gitu-gitu. Cuma pulangnya masih harus. Cuma ya emang enak sih. Masnya. Gue. Dari 2 emang senang sih kayak gini. Senang dengan goib. Sampai dulu. 4 tahun udah digendong. Bokap gue. Gak nyangka gue kayak gini. Bokap gue itu. Jadi. Yang-yang ti itu. Yang ti emang gue. Sampai mimpi dateng. Gue gak tau mimpi. Gak tau nyata. Dateng ke tempat gue. Gucu-gucu. Ngomong gini sama gue. Nang. Iki anak pusoko. Ini ada pusaka. Iya-iya. Abis itu dia bawa tasbih gitu deh. Iki anak tasbih. Umur berapa tuh? Ingat gak? 18 tahun. Eh 18 tahun. Ini 18 tahunan kok gak soalnya. Iki anak pusoko. Abis itu. Iya. Besoknya gue ngomong sama bokap gue. Wah. Ya nanti dateng. Katanya pusaka yang minta diambil. Kata bokap gue. Jangan. Dengan adanya kayak gitu. Jangan. Soalnya kok gak diminyakin. Malam cuma itu goyang itu pusaka itu. Itu goyang itu. Sampai. Kedua. Sampai gue dimimpin 3 kali. Dan. Itu berturut-turut gak mimpinnya? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Dan itu. Yang kedua kalinya gue dituntun. Namanya ayah gue. Ketempat om gue. Iki lunan pusokomo gitu. Sampai dituntun kayak gitu. Sampai ketiga kalinya gue ditunjukin. Dia ambil. Dicabut itu pusaka. Tunjukin ke gue. Nang. Iki pusokomo. Cukul. Ambil. Gitu. Besoknya. Bokap gue. Gue omongin. Bokap sama nyokap gue. Gue omongin. Udah. Ambil. Betul. Itu pusaka ada tuh. Ada tuh. Ada tuh. Dari mimpi loh itu. Itu ada. Dan. Itu. Yang di kain putih itu. Yang gue bawa pada saat. Ada kayaknya. Kapan ya. Yang kita syuting disini. Gedung ini. Yang samping. Samping. Eh. Sini. Lampu merah. Yang gedung itu. Yang buat studio itu loh. Samping. Samping MOP yang. Iya. Lampu merah itu. Itu kan gue bawa tuh. Cuma ya itulah. Masnya. Untuk tayangan-tayangan mistis pun juga sama. Dibilang Jimmy. Kita gak bisa mengatakan itu Jimmy ataupun apa sih. Karena kalian tidak tahu di lokasi itu kayak gimana. Hmm. Cuma ngelihat dari kamera aja. Lihat. Emang. Kita gak ada masalah. Oh itu Jimmy ataupun apa. Cuma jangan sampai. Wah ini Jimmy nih. Gini-gini. Jimmy nih. So tau ya. Kok saya bisa mengatakan Jimmy gini. Yang namanya. Ada tayangan. Hantu di kemplang. Buat gue Jimmy. Itu mah yang gue kayaknya pernah nonton viral di Instagram. Kocak banget sih. Kocong. Kocong di kemplang kayak gitu. Gila. Itu sih lucu kan sih. Itu gue anggap Jimmy. Sama yang nyari aku tuh. Palasik. Palasik ya. Palasik yang jantungnya diambil. Iya kocak banget. Jantungnya apa-apanya itu diambil. Iya. Ya itu Jimmy. Itu gue buat. Nah kenapa? Kita tidak bisa menyentuh hal itu. Tidak bisa menyentuh sama sekali. Itu tembus. Gimana ya? Susah. Gak masuk di logika. Sampai temen saya. Ini gue ngamain nih temen saya nantangin saya. Weh bang. Gue ada bisnis sama lu nih gitu. Apa tuh? Bisnis apa nih? Lu bisa munculin hantu. Wujud. Dikasih duit sampai satu M. Dia nantangin gue gitu. Habis itu temen lu bisa gak gue gitunya? Dia sih bilang bisa. Yaudah gini aja. Kalo gue gak bisa. Kalo gue untuk munculin hantu. Untuk selebatan bisa. Kalo untuk wujud kayak manusia. Gak bisa. Temen lu aja. Ya gimana caranya juga. Nah iya makanya. Temen gue gue tantangin aja. Yaudah. Minta temen lu. Kita satu M. Kalo lu gak bisa gue kasih gue duit. Kalo lu bisa gue kasih duit. Lu ngasih gue setengah aja ya. Gak usah full. 40 juta. Gitu kan. Sampai saat ini lost contact. Tapi gue tau gak akan. Gak akan ada yang bisa. Yang namanya wujudkan. Sosok sampe full wujud. Ya paling cuma sekelibet. Sekelibet itu oke. Masih. Gue masih. Bisa. Kalo untuk sampe wujud. Sampe. Betul-betul nongol gitu. Gak. Mungkin ya. Mungkin. Itu sih. Aduh. Tadi. Kan sekarang. Udah naik banget nih. Podcast. Kakak beradik podcast. Udah ada tawaran apa aja. Jadi model. Model apa. Jadi model. Model satu minuman lah. Satu minuman ya. Satu minuman. Jadi model juga jadi model. Iya lah. Cuma. Gue emang mesti. Nge-gym lagi. Karena. Modelnya itu mesti. Badanya mesti gede lagi kan. Iya lah. Tapi mendingan. Pilih jadi model. Atau begini aja. Apa aja yang penting halal. Hahaha. Bener. Gue juga gitu. Yang penting cuan. Yang penting duit. Apa aja gue sikat. Yang penting halal. Masa kalo collab. Sama. Yang nyari-nyari. Begitu-gitu lagi. Untuk. Banyak yang. Nge-jakin gitu ya. Ayo. Itu apa ya. Gabung yuk. Sama Youtube. Youtube gue yuk. Gini-gini. Ya nama. Gue sih. Soke aja gak ada masalah. Yang penting waktunya gue. Gue kan pegawai juga. Jadi IT. Sebenernya IT. Gue bukan dukun. Gue itu IT. Bukan dukun. Sampingan doa gak sebenernya? Dukun tuh sampingan lah. Dukun online. Dukun online. Nah. Bisa gak tuh. Dari online doa misalnya. Video call. Bisa aja. Soalnya gue kayak beberapa temen nih. Dulu deh. Mungkin juga ada yang kayak gitu. Bisa aja. Berarti kayak cuman video call. Misalkan gue video call. Kang anda nih. Bisa aja. Caranya digini-giniin. Kas tau tuh. Jadi gini. Itu namanya scanning. Video call itu hanya untuk scanning aja. Scanning apa nih. Ininya. Penyebabnya apa. Sakitnya apa. Kalo misalkan pas lagi gitu. Gue nunjukin nih kameranya. Gue gak ngga apa-apa. Tapi Kang anda bisa ngeliat? Bisa ngeliat. Dari video call itu bisa ngeliat? Bisa. Foto pun gak bisa. Bisa. Insya Allah bisa lah. Dukun online ya. Dukun online. Makanya tadi ada yang DM gue. Kang. Kamu dukunnya. Engga. Bukan dukun. Saya IT. Kalo jadi dukun. Kalo ada yang minta tolong jadi dukun. Sebenernya itu bukan utamanya guys. Bukan utamanya. Sampingan aja. Sampingan aja. Cuman emang ada rejek lebih disana. Hmm. Why not gitu. Kenapa tidak ya kan. Selama kita shooting bareng atau waktu. Beberapa ini. Beberapa belakangan ini. Pernah gak ada. Kru MOP. Yang diikutin. Sama. Makhluk-makhluk itu. Sampai ke rumahnya. Tapi. Lu diem aja. Ada ya. Oke. Tunggu tuh. Jangan dijawab dulu. Karena. Perasaran kan siapa aja nih nama-namanya. Rupu MOP. Yang diikutin sampe ke rumahnya. Tapi dia gak tau. Nonton ya part 2 nya. Gue emang sudah ada niatan. Merjain dia. Merjain dia. Gue gemes sama dia. Jadi gue ada niatan. Ah gue masukin lah. Gue masukin gitu. Nah.